Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nurna Kauziah MPN 19330120 Alat-alat yang digunakan Untuk titrasi Yodometri Yang pertama ada Gelas ukur Yang kedua Pipetetes Yang ketiga labu Erlenmeyer Yang keempat Mortir dan Stemper Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alpirayu Amandah Dengan nama 19330117 Di sini saya akan melanjutkan Dari penyebutan alat Yang kelima ada kaca arloji Yang keenam ada biuret Yang ketujuh ada statik dan klem Dan yang terakhir ada corong Perkenalkan, nama saya Cecilia Sirait MPN saya 19330118 Di sini saya akan menyebutkan Prosedur kerja dalam pengamatan kadar bahan Yang pertama Timbang amoksisilin dan vitamin C Masing-masing 1 gram sebanyak 4 kali Yang kedua Masing-masing dilarutkan dalam Erlenmeyer 100 ml Aquades Yang ketiga Masing-masing Erlenmeyer dipanaskan selama 5 jam pada suhu 40 derajat 50 derajat 50 derajat 60 derajat 70 derajat Dan 100 derajat Yang terakhir Masing-masing Erlenmeyer dipanaskan selama 1 jam Pada suhu 40 derajat 50 derajat 60 derajat 70 derajat Dan 100 derajat Terima kasih Nama saya Riana Labia Juliani Dari kelompok 4 Denganin 19330119 Ini menjelaskan penghitungan kadar vitamin C Pada suhu 100 derajat Di sini sudah ada data yang saya dapat Yaitu data absorpsi vitamin C Dan ini sudah saya hitung Diubah menjadi log Nah ini itu yaitu Hasil yang telah diubah menjadi log Jadi Data absorpsi ini Kita hitung Atau diubah menjadi log terlebih dahulu Baru kita tambahkan Datanya per satu-satu Sesuai derajat Atau suhunya Contohnya yaitu seperti ini Setelah dihasilkan Kita bagi 4 4 dari mana Yaitu dari Si data Yang ada di sini Karena Dia terdapat 4 data absorpsi Setelah dibagi Dan dapat hasilnya Kita masukkan Ke grafik Contohnya seperti ini Data hasil absorpsi tersebut Kita masukkan Ke dalam sumbu X Sumbu X Rutanya yaitu Dari yang terkecil Keterbesar Sama halnya juga Dengan sumbu Y Sumbu Y kita masukkan Dengan sumbunya Dan kita sesuaikan titik Jajah grafik tersebut Jadi yang terkecil Yang terbesar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dewi Ismayanti NPM Atonim 19 330116 Saya dari Kelompok 4 Praktikum farmasi visi Kelas D Di sini akan menjelaskan sedikit Dan menyebutkan Dari hasil pembahasan video sebelumnya Dan juga menarik kesimpulan Dari uji pengamatan Laju reaksi Menggunakan energi kinetik Pada bahan Vitamin C Dan juga Amoxicilin Pengamatan Laju reaksi Serta energi kinetik Pada vitamin C Dan juga amoxicilin Dipengaruhi oleh faktor-faktor Yang pertama Itu suhu Yang kedua Konsentrasi Dan yang ketiga Itu kurang partikelnya Dan yang keempat Itu suatu katalusnya Atau katalus Yang aktif Maupun yang pasif Dan ini merupakan Menggunakan zat Atau bahan yang udah larut Seperti vitamin C Dan juga amoxicilin Ini larut Dalam air Atau aquades Dan juga pengamatan Ini menggunakan Aquades yang dipanaskan Pada suhu 50 derajat celcius 60 derajat celcius 70 derajat celcius Dan juga 100 derajat celcius Dan pada suatu reaksi Zat A Itu menggunakan Rumus linear Yang sudah Digitong oleh Tanah saya sebelumnya Yaitu Reaksi Z Dia sama dengan AX Atau XA Ditambahkan dengan B Menghasilkan suatu produk C Lalu dihitung Dan ditarik Pada pembuatan Grafik Atau perkaknya Dan hasil Orde reaksi Pada Perhitungan sebelumnya Itu Menggunakan Orde reaksi 1 Dalam Energi kinetik Atau laju reaksi Itu ada waktu paru Dan waktu baluasa Dari hasil tersebut Kita akan mendapatkan Yaitu Energi aktifasi Suatu Z Dan Menggunakan Uji kualitas Cementet ini Untuk kesimpulannya Uji pengamatan Menggunakan Uji kinetik Dari bahan vitamin C Dan amoxicilin Dengan Aquades Yang dipanaskan Dengan suhu Terkentu Dapat terjadi Reaksi Dan reaksi ini Menghasilkan Konsentrasi Yang tidak hanya Konsentrasi awal saja Yaitu konsentrasi Dari ketelis Yang tadi Aquades Sebagai konsentrasinya Ada reaksi Eugen vitamin C Dan juga amoxicilin Pada tabel sebelumnya Dan kurutas sebelumnya Juga Menghasilkan Suatu tabel Atau grafik Naik turun Naik turun pada vitamin C Dan amoxicilin Dalam hasil pengamatan tersebut Simpulannya Yaitu Suatu bahan Vitamin C Dan amoxicilin ini Dapat larut Atau dispersi Dalam aquades Dalam suhu tertentu Atau sumu 50 60 70 Hingga 100 Menaikan Dan juga Bawak ada konsentrasinya Juga Faktornya juga Yang lain Satu suhu Keperan Keperan Dapat Menaik Dan juga Tereaksi Sampai jumpa